Halo teman-teman, jumpa lagi di Trispe Crypto Di sini gue bakal bahas nih, ya balik lagi ke mining rig Setelah gue bahas Bitcoin kemarin, balik lagi ke mining rig Jadi, pasar semakin masih turun Dan masih semakin turun ya, supaya gue bikin video ini juga Harga Ethereum secara USD udah hampir menyentuh 1000 USD ya Jadi masih naik turun di 1000, 1100, 1200 Tapi 1000 USD itu udah sentuh berkali-kali Begitu juga Bitcoin, Bitcoin juga udah nyentuh 20.000 berkali-kali ya Jadi kayak 20.000, 21.000, 21.500, 20.000 ya Ini harga yang gue sebutin secara USD Karena itu gue paling cepet gitu kayak ngeliatnya itu dalam kondisi USD Begitu gue nanti lihat cat Oke, jadi gini nih, kondisinya sekarang kan masalah turun Dan yang jadi permasalahannya adalah apa nih Sebagai minus nih, setidaknya dari sudut pandang gue ya Apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu loh Dan ya seperti biasa balik lagi ke buku putih ini Gue udah catet gitu loh, pilihan-pilihannya Ya setidaknya 3 macam, 3 pilihan lah Dari pandangan gue ya Tentang apa yang bisa kita lakukan gitu Di market yang lagi down ini ya, lagi bare ya Lagi downtrend banget, lagi, wah lagi kacau balau Oke, yang pertama adalah matiin mesin Nah disini gue bakal bahas tuh kelebihan dan kekurangannya Sebutlah gue gitu ya Contohnya gue nih Gue pribadi, gue punya 2 mesin Terus, gue memutuskan untuk yaudah gue matiin mesin Dua-duanya gue matiin Seperti yang kalau kalian lihat kan gue masih nyala ya sampai sekarang Ya ini, kalau misalnya kelihatan nih ya disini ada lampu-lampunya Ini masih nyala semua Masih ada suaranya nih kalau kalian dengerin Yaitu Seandainya gue pikir kayak oke gue matiin Kelebihannya apa dari matiin mesin? Kelebihannya satu Menurut gue kelebihannya cuma satu Yaitu adalah listrik tidak terpakai Jadi kan listrik yang terpakai kan seperti yang gue bahas di video sebelumnya Kayak gimana sih cara ngecek listrik Itu kan gue ada kasih tau ya Gue pake listrik itu Untuk 2 mining rig ini kan 1.500.000 ya 6 VGA, 6 VGA dengan komponen-komponen di bawahnya ini 1.500.000 1.500.000 untuk rig Kelebihannya dengan gue matiin mesin adalah Gue gak usah bayar listrik sebesar 1.500.000 lagi Gue gak perlu beli voucher listrik Untuk 1.500.000 untuk 2 rig gue Itu kelebihannya Dan menurut gue kelebihan satu-satunya kelebihan adalah cuma itu Nah kekurangannya apa? Nah disini sih mungkin sobat miners yang lebih mengerti PC Apa ya lebih mengerti komputer Boleh koreksi gue ya di bawah di komen Biar calon miners atau miners yang lain yang nonton video ini juga bisa Ikut berpendapat gitu Kita berdiskusi ya di kolom komentar Karena menurut gue Dari pengalaman gue pribadi Ya jadi dulu lo pernah punya PC gitu Nah terus gue pernah Di suatu kondisi Gue gak matiin PC gue Selama 4 hari ke depan Nah yang terjadi adalah gini Dan menurut gue tuh akan sangat terjadi disini gitu Seandainya lo matiin mesin ya Kondisinya kan kita kan Kalau kondisinya kita mematikan mesin ya Pilih yang pertama ini kan matiin mesin Kalau kita matiin mesin Mesinnya sudah berjalan selama Sebutlah kalau kasus gue adalah Mesin itu sudah berjalan selama 7 bulan Berarti seandainya kita matiin Sama seperti kondisinya PC gue waktu itu Begitu gue matiin PC-nya tidak mau hidup Nah sama seperti mining rig Dia mati itu gak mau hidup Dia jadi bakal mati sama sekali Jadi banyak komponen yang nanti akan jadi mati Seandainya kita bener-bener full matiin Sebutlah Sebutlah Kita ngomong jeleknya ya Kita ngomong jeleknya Pasar kripto Dan juga coin bitcoin ini Akan naik harga itu mungkin masih 4 tahun lagi Ya kan Kan ngikutin stiklusnya bitcoin nih Bitcoin kan halving setiap 4 tahun sekali Nah setiap 4 tahun sekali itu kan Bitcoin harganya selalu naik Pasti naik Nah sebutlah kita ngomong jeleknya Kita gak mulai mining Sampai coin itu tuh profitnya itu Sekitar 70% dari cost kita yang keluar gitu Daripada dari 1 juta setengah Keluar listrik nih Costnya itu Profitnya itu gak sampai 70% Jadi kita matiin Sampai profitnya 70% lagi Kan gak ada yang tau profit 70% itu kapan Ya kan Nah Begitu kitanya Itu terjadi Sebutlah 2 tahun dari sekarang Atau mungkin ngomong jeleknya yang tadi gue bilang Adalah 4 tahun dari sekarang Ada kemungkinan Begitu kita nyalain lagi Satu Mesinnya mungkin gak mau nyala Sama sekali Karena dia udah biasa nyala Lalu kita matiin Lalu kita biarkan dia dingin Selama 4 tahun Atau 2 tahun Atau 1 tahun lah Kita nyalain pasti dia akan kacau Dia pasti gak akan mau nyala Terus menurut gue lagi Berhubung rig gue N2060 regular itu gue pake HiveOS HiveOS itu kan sebenernya Dia kan pakenya kernel linux Menurut gue dia bakal Banyak update Dan Dalam Kayak dalam jangka waktu Gue 7 bulan Mining aja HiveOS gue tuh kayaknya Udah ngeupdate Hampir 10 kali kali dia Atau 12 kali Dari Versi NB miner Software NB miner Software buat Miningnya itu Dari versi 3.9 Sampai sekarang versinya Udah 42.2 Itu udah berapa kali Itu dia melalui update Itu pun cuma update NB miner nya doang Software nya doang Belum kita update Yang kernel nya Versi HiveOS nya Nah itu kan pasti akan Jadi ketinggalan Dan kita wajib Untuk flashing Apa namanya Flashing OS baru Sama juga dengan ini Yang pake Windows Jadi itu Kekurangannya Kalo menurut gue Oke Nah yang kedua Adalah matikan Sebagian VGA Matikan sebagian Kayak gue Jadi kan sekarang nih Ini gue belum sempet cerita Tapi Mining rig gue yang 20-60 regular Sekarang kan Ada 4 4 VGA nih Jadi Gue kemarin Kemarin Persis di hari Sabtu kemarin Ternyata ada Satu lagi VGA gue Yang kipasnya mati Jadi Lagi dibenerin lagi Jadi sekarang 3-4 Nah ini sih Kelebihan Kelebihannya ya Kalo buat gue Adalah Sekarang Listrik gue Gak sama hal itu Nah jadi gue Gak bayar listrik 1.500.000 Tapi mereka Tetap mining Dan paling Terjadi kekurangan Di penghasilan Ethereum ya Jadi Gue jujur aja nih ya Gue kayak udah gak Gitu ngeliat gitu Kalo Ethereum Di konversi ke Dollar nya berapa gitu Atau Di konversi ke Rupiah nya berapa Gue udah gak gitu ngeliat Tapi maksudnya Itu sih masih cuan ya Kalo kita ngomongin cuan Kalo kita ngomongin profit Itu masih profit Tapi tipis sekali Tapi selama masih Gue lanjutin Tapi berhubung Ini tuh kayak Apa aja sih Pilihannya yang bisa kita lakukan ya Di market yang lagi turun ini Adalah Matikan sebagian VGA Jadi kalian cabut VGA kalian Satu atau dua Misalnya gue Tadinya punya 12 Sekarang gue cuma ada 10 Kan dua gak ada ya Nah Matikan satu Atau dua VGA Itu akan Menghemat cost listrik kalian Sekaligus Sekaligus juga Kalo misalnya kalian Liat nih Karena Banyak orang yang udah Mulai matiin RIG nya Gue gak tau kenapa Hasil Ethereum yang gue dapet Masih sama Padahal Hash rate nya turun Sedangkan Dua bulan yang lalu Waktu hash rate gue Eh dua Satu dua bulan yang lalu Waktu hash rate gue Masih tinggi Justru Pendapatan gue itu Kadang-kadang Kurang 0,01 Atau kadang Syukur-syukur Kadang bisa lebih 0,01 Kadang-kadang bisa Kurang Kurang 0,02 Jadi justru lebih gak stabil Karena banyak yang mining Jadi Tiket kesulitan ya Atau difficulty hash rate nya Itu justru Eh Kalo misalnya kalian liat Justru agak flat Di sekarang gitu loh Karena mungkin Banyak ya Orang yang mulai mematikan Mining RIG mereka yang besar-besar gitu loh Jadi kayak Dari mungkin Mungkin dari sebelumnya punya 10 RIG Jadi cuma tinggal Satu RIG aja yang nyala Atau dua RIG aja yang nyala Karena kan bayar beban listriknya besar Nah Itu keuntungan nomor satu ya Jadi bayar beban listriknya itu Lebih ringan Kalau misalnya kalian cabut Satu atau dua VGA Nah Kekurangannya Kekurangannya adalah Ya yang tadi Ya Yang tadi adalah Miningnya itu Jadi kalian tuh Lebih untuk Kumpulin aja Coin Ethereum nya Sampai terjadi super cycle Jadi kalian udah Mining Tapi gak ngeliat Ada profit atau enggak lagi Kalo gue sih Profit dan listriknya itu Sekarang sudah sangat tipis ya Kalo kalian liat kan Tadi gue bilang Sekarang udah hampir Seribu dolar ya Satu Ethereum tuh Udah hampir cuma tinggal Seribu dolar Jadi kalo misalnya kalian mining Gitu tuh Wah Itu pasti Profitnya Dan Pendapatan Ethereum Gitu Profit dan Cost Untuk bayar listriknya itu Udah Wah Nero Sempit banget nih Ya Sempit banget gitu loh Nah terus Yang ketiga apa nih Matikan seminggu Dan nyalakan seminggu Nah itu Kenapa nih Kenapa matikan seminggu Dan nyalakan seminggu Ini untuk menjawab Kondisi yang di atas ya Dimana kalian matiin full Kalo matiin full Kalo menurut gue Mesinnya udah nyala terus-terusan Selama 7 bulan Terutama yang 2060 gue nih Selama 7 bulan Begitu kita matiin Boom Sekali-kali nyalakan Gak bisa nyala lagi Nah tapi kalo misalnya kalian Matiin seminggu Nyalain seminggu Ada kemungkinan Itu lebih kayak Menjaga mesinnya Agar awet aja Jadi Kalo misalnya gue nih ya Misalnya gue matiin RIG 6600 gue 6600 X3 gue matiin Biar ini nyala seminggu Nah seminggu ke depan Ini gue matiin Ini gue nyalain Terus-terusan aja gitu Tapi jangan lupa aja Nah Itu untuk menjaga mesinnya Jadi dia gak bener-bener mati Nah Kekurangannya apa nih Kekurangannya adalah Tidak efektif Jadi maksudnya tuh Bener-bener pure Maksudnya tuh Murni Biar mesinnya gak rusak aja Jadi kita jaga dengan baik Dengan cara kita matiin seminggu Nyalain seminggu Bergantian Kalo misalnya kalian coba punya satu RIG Ya matiin seminggu Nyalain seminggu aja Gitu kan Matiin seminggu Nyalain seminggu Matiin seminggu Nyalain seminggu Tapi Gak efektif Gitu loh Jadi pasti Nanti ini kalo misalnya Ada di grafik gitu ya Atau di Pendapatan ether kalian Pendapatan etherium Pasti kayak Dia bingung gitu loh Kayak Gak stabil gitu Jadi dia tuh gak pernah Bener-bener bisa Hitung gitu loh Sebulannya dapat berapa Atau seminggu Jadi Ini murni untuk Menjaga mesinnya aja Jadi jangan mengharapkan Untuk Kestabila pendapatan etherium Ya kalo misalnya kalian matiin seminggu Nyalain seminggu Nah Jadi disini Pertama matiin mesin full Kedua Matiin aja sebagian VGA Jadi kalian cabut satu VGA Biar dia mining Ketiga adalah Matiin seminggu Dan nyalain seminggu lagi Terus-terusan seperti itu Nah Udah Paling itu aja Solusinya yang bisa gue Kasih Kekalian Tapi untuk gue pribadi Waktu nanti VGA gue Yang dua itu udah balik Jadi kebetulan satu udah beres Cuma gue Hari ini belum ada waktu Untuk Ke tempat yang benerinnya Untuk Apa namanya Untuk ambil VGA nya Tapi gue Jujur aja Gue berkasih tau kalian Kalo misalnya gue Nanti dua VGA gue udah balik Gue bakal tetep nyalain ini Mesin full Kenapa nih Kok gue gila banget Kayaknya gue gila banget Pertama gue cuma punya dua rig Oke Jadi Sebelum di judge Gue cuma punya dua rig Dan menurut gue Profitnya masih ada Biarpun kecil Jadi Gue gak Gue gak Bohong ya Gue gak Menyangkal Profitnya tipis banget Sama listrik Listriknya kalian tau Satu juta setengah Dan Profitnya tipis Gitu loh Bener-bener tipis Tapi gue Selama masih ada profit Biarpun sedikit Menurut gue itu masih worth Masih worth it Untuk di Mining Lalu yang kedua Kenapa gue masih mining Adalah Karena ini menjadi hobi gue Untuk secure network Biarpun Ethereum akan berubah Ke proof of stake Nantinya Akan berubah ke merge Yang dimana dia Menghianati kita nih Para miners nih ya Yang udah Mendukung dia Tetapi Menurut gue ini adalah Securing network Jadi Network yang ada Network di Ethereum itu kan Masih tetap banyak yang pake Kayak open Siapake Open siapake Board app Ya NFT monyet-monyet Itu juga masih pake Terus Banyak juga Decentralized finance Yang pake pun Masih banyak gitu loh Jadi yaudahlah Satu hobi Ya kan Hobi yang Lumayan Mengeluarkan uang Dan Kedua Menurut gue Masih ada profit Biarpun sedikit ya Sedikit Jadi untuk Calon miners nih Untuk miners yang baru Kalian mau gak nih ya Tetap mining Tapi profitnya sedikit Jadi untuk Kalian yang baru Mau coba mining Mending kalian tahan dulu Karena Karena ada kemungkinan Untuk coba-coba Calon miners Yang masih calon Begitu kalian coba mining Terus kalian berpikir Oh iye Masih bisa profitnya Kalian pasti akan siop gitu Dengan Ya ampun profitnya Tinggal segini Gitu loh Jadi ya cobalah Dipikir-pikir lagi Gitu Ya kan Kalian boleh tuh Nonton video gue yang Berapa sih harga-harga VGA tuh sekarang berapa gitu Kecuali kalian udah punya ya VGA nya Misalnya kalian Mantan gamers Gitu Yang punya VGA nganggur Ah Bikin aja mining Eh yaudah lanjut aja Coba-coba Gak ada masalah Ini juga bukan financial advice Ya Ini bukan saran keuangan Oke Terus Pertanyaan yang paling sering Orang tanyain ke gue Itu adalah Kenapa gak beli ethereum aja Ya kan Kenapa gak beli aja Toh Toh kayaknya beli lebih Sekarang kayaknya Lebih masuk akal gitu loh Daripada Lu tetap mining Oke Jawabannya adalah Gini ya Kalau ini buat gue Setidaknya buat gue Bisa gak Gue gitu ya Secara pribadi Kayak Rajin gitu Rutin untuk membeli ethereum Setiap bulan Ya Setiap bulan gue beli ethereum Lalu dengan Atau misalnya Gue beli ethereum Setiap bulan Di Pendapatan ethereum gue Yang sekarang Bisa gak gue Misalnya pendapatan ethereum gue 0,2 ethereum Bisa gak setiap bulan Gue beli 0,2 Rutin gak Gue bakal Setiap tanggal 15 Gue beli 0,2 ethereum Buat gue pribadi Gue gak bisa Jadi Kebetulan gue juga Masih punya pekerjaan Utama Gitu loh Ini kesampingan gue Ini hobi gue Jadi berhubung Gue masih punya pekerjaan utama Gue tuh langsung Gue tuh pasti Kayak Sibuk Sibuk gitu loh Gue bukannya so sibuk Tapi Jujur aja Gue masih punya pekerjaan utama Dan Pekerjaan itu Lumayan Udah lumayan Membuat Apa ya Membelani Kepikiran gue Jadi untuk Mengingat gue Untuk beli itu Setiap bulan pun Akan Kayaknya gue Bakal sering lupa Gitu loh Gue bakal kayak Oh yaudah Dan Dan resikonya adalah Gue berarti Mesti Taruh saldo Kayak Misalnya Gue mau beli berapa Gue mau beli Berapa 10-20 juta Ethereum gitu Atau misalnya Gue mau beli berapa Setiap bulan Rutin Gue kan gak bisa Terus-terusan Transfer ke X-case itu gitu loh Misalnya gue pake Indodax Atau misalnya gue pake Toko Crypto Atau misalnya gue pake Binance Gitu loh Kan gak bisa gitu Gue harus taruh saldo Disitu Sekian juta Biar gue setiap bulan Bisa beli Dan menurut gue itu Gak tau ya Aman atau enggak ya Tapi Gak bisa kayak begitu gitu loh Jadi gue mendingan Gue masih tetep mining Dan Indit pun Masih tiap bulan gitu loh Setidaknya Gue masih bisa tau gitu Pendapatnya Ethereum gue berapa Dan gak gue tarik Misalnya gak gue tarik Dari poolnya Yaudah biarin aja dulu Nanti baru gue tarik Gitu Jadi gak pernah ada Masalah gitu loh Kalau misalnya ini gue biarin Karena ini kan gak jadi Beban pikiran gue Nah Setidaknya Apa yang akan gue lakukan Gue masih tetep mining Sampai Setidaknya Mungkin Sampai udah gak ketemu profit Jadi mungkin Sampai profitnya udah bener-bener Nol Sama sekali udah gak ada profit Mungkin itu adalah momen Dimana gue akan menerapkan Salah satu cara gue nih Antara matiin mesin VGA Matiin sebagian VGA gue Atau matiin seminggu Nyalain seminggu Ya kan Nah Paling sih gitu aja Nah terus abis itu Gue bakal Oh Satu lagi adalah Yang gue mau kasih tau Ke kalian ya Keluarga semua adalah Ethereum Difficulty Ethereum Untuk Ethereum tuh nanti Di merge ya Atau di proof of stake Di 2.0 gitu ya Yang kayak kita gak bisa Mining lagi nih Ethereum itu Kan dia kan Yang seperti gue pernah jelaskan Adalah dia Sedang membuat Yang namanya Difficulty bomb Yang bikin orang-orang tuh Justru miningnya lebih lambat Sebenernya sih itu Sedang aktif sekarang Tapi ternyata Dia tuh mau push Sampai ke Setidaknya Sampai bulan Agustus setengah Biarpun Difficulty bomb dan merge Katanya Tim Beiko Tidak ada hubungannya Tetapi Karena Difficulty bombnya dipush Itu Membuat gue Berasumsi bahwa Proof of stake Dari Ethereum Itu bakal lebih Mundur lagi Dari jadwalnya Tapi ini bukan Saran untuk kalian Bikin mining rig Ini bukan saran Ini cuma Sekedar update Tentang Difficulty bomb dan Ethereum Yang tidak bisa Dimain lagi Kapan nih Tapi cuma update aja Difficulty bombnya aja Nah Paling gitu aja Sobat miners Thank you banget Yang udah nonton Thank you Para subscriber gue Dan juga Thank you yang udah like Jangan lupa like video ini Jangan lupa komen di bawah Kalau ada pertanyaan Biar bisa dijawab sama Sobat miners yang lain Sampai disini dulu Sobat miners Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Biar す Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya